Intro Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait salah satu lubang hitam terbesar di alam semesta, yaitu ton 618 Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Taukah kamu lubang hitam terbesar yang ada di alam semesta? Nah, baru-baru ini para meneliti telah menemukan black hole atau lubang hitam terbesar yang beratnya diperkirakan mencapai 40 miliar masa matahari Salah satu lubang hitam terbesar tersebut diberi nama ton 618 Ton 618 memiliki radius lebih dari 100 unit astronomi atau AU Yang berarti jika black hole ditempatkan di pusat tata surya saat manusia mencapai Pluto Jaraknya akan kurang dari 5% dari pusat black hole ke ujungnya Mengenai letaknya, ton 618 berada sekitar 18,2 miliar tahun cahaya dari bumi Di langit malam, ia berada di perbatasan antara konstelasi Cianes Penatisi dan Koma Berenices Diperkirakan black hole, ton 618 memberi daya pada kuasar atau salah satu objek paling terang di seluruh alam semesta dengan kekuatan peranangan 140 triliun matahari Kuasar menarik cahaya dari energi gravitasi pusat black hole Saat materi kuasar jatuh ke dalam lubang hitam, saat itulah ia memadat dan memanas, melepaskan radiasi dalam jumlah besar Kuasar juga dapat bersinar selama jutaan tahun, tetapi kuasar sangat jauh sehingga hanya muncul sebagai titik samar cahaya tampak Bahkan di teleskop paling kuat sekalipun dan astronom pertama kali mendeteksinya melalui emisi radio yang kuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!